Ya Alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini dan sudah kalian buka semua powerpointnya ya langsung saja kita mulai ke powerpointnya ya pelajaran yang kemarin udah masih inget nggak udah bisa semuanya belum nih kemarin yang ini udah belum bisa belum nah coba udah kesehatan nah coba udah kesehatan belum nah udah kesehatan belum layarnya halo halo udah kesehatan belum layarnya semuanya halo assalamualaikum halo kok diem aja semuanya nih udah kesehatan belum gitu powerpoint mister kenapa 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 coba dari awal lagi ya jadi perlu kalian ketahui ya nanti kita akan banyak membuat banyak tuh namanya cover cover ya cover cover ya yang bertujuan untuk apa untuk membuat powerpoint kita menarik ya sebelum kita masuk dalam membuat sebuah isi di powerpoint kita buat dulu cover nih misalnya tanya ya ke kalian kira-kira sebentar sebentar coba coba hafizun amin halo hafizun amin coba kalau kamu nih ya disitu ada dua kotak ada dua kotak teh kotak kalau teh kotak kan kamu nah di teh kotak itu ada dua botol yang satu botolnya rusak yang satu botolnya bagus nah kira-kira kamu milih botol yang kemasannya penyok atau biasa kalau udah bagus bagus ya sering terjadi bener gak di indomaret kalau kalian beli barang pasti kalau ada yang penyok kalian ganti dengan yang bagus kemasannya bener gak semuanya bener ya karena apa kita harus jujur ya zaman sekarang semua itu pasti awal-awal itu dinilai dari apa dari bungkusnya dulu dari kulitnya dulu dari covernya dulu nah kalau kita udah bisa membuat cover yang menarik udah membuat cover yang bagus ya tanpa kalian sadari kalian itu sudah apa namanya tertarik dengan isinya juga nah kita ambil gampangnya deh ya kalian kalian tau thumbnail gak tau thumbnail gak tau thumbnail tau ya kalau thumbnailnya menarik thumbnailnya bagus kalian tertarik untuk mengklik videonya ya ya paham ya sampai sini ya tujuan membuat cover ya ya itu sebenernya sepele tapi itu memiliki impact dampak yang luar biasa ya nanti setelah kita belajar ya belajar membuat cover kita belum belajar membuat thumbnail di youtube ya oke mister ulang lagi nih sampai kalian paham ya ntar minggu depan kita eee tau kan dengan materi yang berbeda ya materi covernya yang beda modelnya kita masih yang ini dulu oke lanjut lagi ke powerpointnya belak ya tujuan di kamar ya nak iya saya kira saya kira di on nih nak videonya sama jadi saya kira yang oh nah oke nah disini seperti biasa ya mister mau ya dihapus dulu seperti ini nah sayang misi disini gak pakai masker karena misi disini di ruangan ya dibuat dan jalannya itu jauh sama pak ya dihapus dulu ya dihapus apa yang dihapus mister suara mister kedengeran kan masih kedengeran juga di rumah ya nah kita hapus dulu ya makasih banyak ganteng-ganteng semuanya nih ya ini di kotak pinggir ini ya ini kotak pinggir ini ya kalian klik kalian klik ya nah diklik nih pinggir-pinggir ini kotak ini nih diklik kalau kalian klik ya maka akan muncul ya lingkaran-lingkaran kecil seperti ini bener gak semoga kita semua disini selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini saya nah kalau sudah muncul lingkaran kecil-kecil seperti itu kalian bisa hapus ya cara hapus ya kalian tekan tombol del ya tekan tombol del ya delete ya yang ada di keyboard kalian oke sudah nah oke kita tekan nah dua-duanya kita tekan delete ya sampai sini sudah di delete semuanya perbandingan bisa kamu udah dengar aduh dibanding-bandingin gitu ya kenapa perbandingan itu apa sih oke lanjut nah ya sekarang kita pergi ke apa ke bagian desain alhamdulillah diklik bagian desain ya diklik bagian desain kemudian pilih format background ya perlu diketahui ya tiap versi microsoft office itu beda-beda ya coba kalian ambil yang kira-kira rada-rada mirip ya mister pake versi 2019 ada yang pake 2007 gak kalian bagus buat yang bersamalah 2010 terus apalagi ada 2007 ke 2007 ya nah 2007 tuh perhatikan baik-baik ya ya ada beda menunya oke lanjut lagi klik format background ya disini kalian pilih ya kode-2007 muncul kotak nih kode-2007 nih ya kode-2007 muncul kotak gitu di tengah-tengah gini ya tapi tulisannya sama disini ntar ada gini ya ntar bagi dua gini kode-2007 nah disini ada menu fill ada menu apa gitu bisa lupa nah sini nih sama nih tampilannya kayak gini juga ya dibagi B pilih yang picture or texture ya tetap sama yang 2007 ada picture or texture ketemu gak A per B A per B itu juga bisa dibaca A per B suara Ibu Ida masuk gak ke kalian enggak ya masuk atau enggak dan A A dan B merupakan dua besar masuk ya tapi ngeganggu gak enggak ya bagus ya lanjut ya sekarang kalian pilih ya pilih gambar yang ada di laptop kalian nih di insert kalau 2010 Puan insert file tulisannya bener gak ya di klik di klik ya untuk apa tujuannya untuk mengambil dimana letak gambar yang kita ingin input oh ternyata di matematika lebih galak ya dibandingkan dulu PN benar nah disini mister mau ambil gambar ada dua gitu ya ada dua sabarnya yang sama kalau di matematika ya kita ambil indonesia ya gambar indonesia kilometer dengan kilometer gram kilogram dengan kilogram ya kayak gitu gram dengan gram kilogram dengan kilogram itu nanti dibuang satuannya sama gitu oke mister tungguin udah belum diambil gambarnya seterah 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 atau terserah tempat ketika di tersebut kita semoga di terserah terserah atau pemerik 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 kenapa kadang ditor di seterah tanya Oke, udah. Nah, lanjut. Kita lanjut pilih apa? Menu Insert. Menu Insert. Nah, menu Insert. Kita klik. Diklik menu Insert-nya. Kemudian kita pilih Shape di sini. D-shape, Insert, Shape. Berarti nanti kita, eh, tadi mulai jam setengah. Ya, diperhatikan yang ini nih. Insert, terus Shape. Nah, ketemu nggak? Ketemu nggak? Ketemu kan? Ya, lanjut. D-shape, kita pilih ya. Kita pilih yang Satu jam, ya. Jadi, perjalanan. Right triangle. Ya, pilih right triangle. Kan, kalau biasanya kita 45 menit, 40 menit. Ya, right triangle. Satu jam pelajaran. Ya, kata-kata JJ jadi di atas 30 menit. Ya, gini disana nih. Right triangle. Ya, right triangle. Bukan juga bisa ya, Kak. Dan. Ya. Right triangle. Ketemu nggak triangle-nya? Kalau kalian orang Inggris, Nah, namanya right triangle. Ya, atau nggak? Right triangle. Sudah belum? Oke, wait a minute. Sudah, saya? Sudah. Nah, lanjut. Diklik ya. Segitiganya kalian klik. Kalau posisi, objek segitiganya diklik, itu akan muncul bulat-bulat ya. Di setiap ujungnya. Bener nggak? Ada nggak? Sudah. Nih, ya ada nggak? Sudah. Nah, dalam sumber perbandingan, yang menanggungan dikulajah, itu ada 4. Muncul nggak? Halo? Ada 4 dalam sumber perbandingan. Ya. Nah, sekarang kalian klik. Kemudian pilih namanya shape format. Atau format. Ya. Pokoknya formatnya. Format-formatnya. Diklik. Ya, posisinya ada di paling ujung kanan. Perbandingan sederhana, perbandingan sedia, perbandingan berbalik jilai. Oke, sudah diklik ya. Sudah, ketika sudah. Sekarang perhatikan di sini. Ada namanya shape outline. Ya. Di shape outline, kita wajib untuk meng-no outline-kannya dulu. Jadi, kita hilangkan garis pinggirnya terlebih dahulu. Ya. Kita pilih ya. No outline. Shape outline-nya. Pilih no outline ya. Pilih no outline. Kemudian apa? Nah, shape fill-nya ini nih. Halo? Ya. Shape fill-nya ini. Kita rubah. Ya. Dirubah warna apa, mister? Ya. Kalau bisa, dirubah dengan warna yang sesuai di wallpaper kalian. Ya. Wallpaper kalian. Wallpaper, mister, warnanya merah sama putih nih. Ya. Berarti, mister, ubahnya ke warna merah aja. Ya, merah. Kalau kalian ada pegunungan atau apa, warna biru atau hijau, bebas warnanya ya. Nih, kalau warna di shape fill. Ya. Kalau outline itu di no outline. Kita hilangkan garis pinggirnya. Sampai sini sudah. Ya, mister, tunggu dulu deh. Mister tungguin. Kita udah ngecas dulu ntar. U float. Suatu cedera. Uf бор second. Puss remit. Kepadit. Uf ya. Uf ya. Uf. Uf ya. Oke, sudah cas ya Sudah bisa dilanjut Halo, sudah bisa dilanjut Oke Nah, setelah sudah Kita perhatikan lagi Di sini Kita akan rubah Posisinya Masih di shape format Kita rotate menjadi vertikal Kita rotate menjadi vertikal Nah, posisinya akan di atas Nah, sampai sini Coba, sudah belum? Nah, bagus Ketika sudah Ya Ya, ketika sudah Kita apa? Kita edit shape Kita edit shape, kita edit point Oke, kita edit point Ya Kita edit point Kalau 2007 itu Kita Transfer preform dulu Kalau tidak salah Transfer preform dulu Baru bisa di edit point Ya, diingat tuh yang 2007 Ya Kalau 2010 ke atas Dia langsung bisa Di edit point Bahkan di klik kanan pun Ya, bisa langsung di edit point Ya, jadi edit point ada banyak Bisa ke shape format Bisa langsung di klik kanan edit point Sekarang kita edit point Nah, tujuan kita sekarang Ya, kita ingin ya Menarik ya Memposisikan ini Memposisikan ini Kita tarik Kita tarik Kesini Ya Ya, bagian itu kita tarik Bagian itu Nah, sekarang kita tarik Nah, ya kita tarik Wah, menyon ya Perbandingan sayang Tuh, kayak gini Ini bugnya nih Nah, ya Tuh, ini juga Nah, kita tarik Seperti ini Nah, ya kita tarik Seperti ini Bug perbandingan Perbandingan Sampai seperti ini Modelnya Jadi seperti setengah trapezium Ya, tidak salah ya Seperti model trapezium Coba Ya, tambah satu titik aja Menuju ke sini Jadi trapezium kayak gini Cukup satu aja kita ubah Coba Kita absensi dulu adik-adik Afikyo Stand by gak? Dalam perbandingan Itu harus sama Wakil Datul Wakil Datul Mana Wakil Datul? Apanya harus sama Oke, bagus Apa ini? Nazwa, Nazwa Apa itu kan? Nazwa Putri Gak adir ya berarti ya Cakra Cakra mana cakra? Atau Cakra lagi dipakai nih Kayaknya nih Sama Shinobi Coba Ripky, Ripky Stand by gak Ripky Matin, matin Aski, Askiya, Askiya Terus Rizal, mana Rizal? Halo Rizal Wah, Rizal ya ini ya Ketawa nih AFK Rizal ya Oh ada Kartik Berbanding Oh iya silahkan gak apa-apa Kartika, Kartika Berbanding Kita nyawet semuanya ya Kalau gak nyawet Mister langsung Klik list Oke, bagus Lanjut Sekarang Kita lanjut lagi nih Setelah ini Setelah dirubah Kemudian Kita apa? Kita pilih lagi Ke insert Kita pilih lagi Ke insert Di insert Sama seperti tadi Di insert Terus Maaf Ke shape Di mana kamu? Ini Ke shape Nah, pilih yang kotak nih Ya Rectangle Ya, pilih yang rectangle Kenapa? Kenapa? Oh, kelewatan Kita mundurin deh Ya Nah, kita mundurin Ya Di sini Poinnya Hanya ada 3 Ya Di sini ada Patak hitam kecil Dikit Bener gak? Ya Ya Kalau kalian habis Klik kanan Edit point Atau kalian ke format nih Ke format yang ini nih Ya Terus pilih Edit point Terus salah Nah Kita langsung bisa edit point nih Ya Kalian deket Garis pinggirnya Ya Kalian Tiket ini pinggirnya Terus kuliah apa? Kalian Kalian teken Ya Kalian teken Kalian drag Ya Masih di drag Ya Di drag Ditarik Ya Ditarik Kalau seandaikan Menyon-menyon Kalian teken Shift dulu Eh teken Shift Teken CTRL Ya CTRL Kalian tekan nih Ya Ditekan Terus kemudian Kalian klik nih Kayak gini nih ya Klik Dah Klik sekali dulu Jangan langsung ditarik Lepas nih CTRLnya Baru Ya Baru Kotak yang tadi terbuat nih Kan terbuat nih kotaknya Di sini nih Ya Ini terbuat kotaknya nih Ya Silahkan Tadi saya kita CTRLnya Ya CTRL klik Ya Belum di drag Belum Ya Masih di Ya Setelah itu Baru ya Baru kita tarik sekarang nih Baru kita tarik sekarang Kotak kita nih Nah Maka dia tidak akan Menyon-menyon ya Atau belok-belok Nah Dia akan rapi dan bagus Jadi CTRL tekan Terus di klik Klik Nah Jangan di drag Belum di drag dulu Dibikin dulu Kotak hitamnya Baru akan seperti ini Dimana ada Fertanya Lanjut ya Setelah udah Sekarang kita ke shape Terus pilih Rectangle Kita pilih rectangle Kita posisikan di tengah-tengah Sudah Sudah belum? Rectangle Tengah-tengah Nah Setelah udah Ya Perhatikan nih Rectangle Kita klik Ya Rectangle Kita klik Outline Kita hilangkan Di No Outline Seperti biasa Di format ya Ada di format Di No Outline Kemudian Rubah warnanya Ya Eh warnanya Tadu deh Warnanya Tadu dulu Di No Outline dulu Udah belum Di No Outline Halo Sudah ya Nah Sekarang Ketika sudah Nah Kemudian kalian klik nih Kalian klik Kalian klik Apa namanya Merahnya nih Kotak merahnya ini Diklik Kotak merahnya ini Diklik Sudah belum? Diklik kanan Ya Kotak merahnya ini Kalian klik kanan Kotak merah Apa namanya Trapezium merah ini nih Mese Ya Diklik Klik-klik kanan Nah Pilih yang Format shape Nah Ya Yang segitiga Yang jadi trapezium Kalian klik kanan Ya Pilih yang Format shape nih Sudah Mese Nah Di format shape Ya Kita perhatikan Di sini ya Di sini ada namanya Transparency Ya Kita buat dia transparan Ya Biar estetik Ya Kayak anak-anak TikTok Oke Kita transparansikan Ya Kita rubah deh Ya Jadi 30 40 Ya Kita rubah 40 Enter Ya 40 Persen Langsung di Enter aja Udah 40 Langsung enter Kita justru 1 persen sendiri Udah ya Nah Ya Nah Sekarang Kita lanjut lagi Kita apa Kita copy Yang ini Ya Kita copy Kita copy Yang Yang segitiga Apa Segitiga Segitiga lagi Trapeziumnya kita copy Klik kanan Copy Udah belum Ya Klik kanan Copy Nah Setelah udah di copy Kita paste Ya Diklik kanannya Di luar ya Kita klik Yang luar Diklik kanan Ya Pilih yang apa Use destination Teme Iya Jadi pastenya itu Yang ini Use destination Teme Nah Dia kan ada 2 Tuh ya Nah Setelah udah Ya Setelah udah Kita geser Kita geser Seperti ini Nah Ya Kita geser Seperti ini Nah ya Jadi dia Hasil seperti ini Jadi kalau kalian Perhatikan Kita di zoom Kita zoom Ini ada tebel nih Ya Ada radai tebel nih Yang ini nih Tebel Yang ini tipis nih Oke Transparat Tujuhnya kita mencari estetiknya Seperti itu Nah oke Kita setelah udah Yang trapeziumnya Sudah Lanjut ke warna biru nih Yang biru Yang biru Kita klik kanan Ya Klik kanan Pilih format shape Yang birunya Ya Kotak birunya Di format shape Sudah Gimana nih Tujuhnya kita mencari Ya Ya Tujuh sebentar Bapa Tujuhnya kita mencari Tidak, tapi tadi kamu kaya gitu, bukan ada yang ingin semua, tapi tadi kita ketinggalan, tapi itu kan ditungguin Ya kan, kelipu berarti I. Allí. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lanjut ya Di sini ya Ada yang namanya Gradient fill Tujuannya kita akan membuat Sebuah gradasi Di kotak biru ini Ya Nah Sekarang kita klik nih Gradient fillnya Ya di klik Gradient fillnya Nah Ya Maka warnanya akan seperti ini Benar gak? Warnanya kayak ada berlapis-lapis ya Berapa lapis? Yang ke Dua Oh ya bagus Kira mau ngomong ratusan Lanjut Berarti kamu yang 2007 ya? Tadi ngomong tiga 2007 ya? Hufis berapa kamu? Lanjut Nah sekarang di sini Perhatikan nih Ya Kita sekarang fokus ya Fokus di bagian sini Halo ya Ya Nih Dalam dua 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 Oh sama kayak mister ya Hampir sama ya Gitu Ya Ya gitu nih Ya ada dua dua Gak apa-apa Udah aman deh Kalau ada dua 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 Nah diperhatikan lagi Tendapat Tend theirs 36 Dua Ya oke Kartika Tendapat 15 orang Kartika ngomong aja Kamu ngetik ngapain Neng ini WA Ini WA Kita matiin ya Message nya Ya Lanjut Disini ya Kita pilih yang Oh kok ilang sih Astagfirullah Jadi ke situ-situ Ya, hilang Error Kiri lagi gambarnya Nah, kita balik ke klik Klik yang kotaknya Disini terdapat Empat lapis Disitu terdapat Empat lapis Ada empat lapis Nah, disini kita hitung nih Ya, kita hitung Ini ada satu Tiga Dan empat Benar gak? Coba Dihatikan Ya, ada ya Nah, setelah itu Nih, kita lihat disini Ya, kita akan hilangkan Ya, hilangkan yang ada di stop 2 sama stop 3 nih Ya, cara dihilanginnya Kalian klik Ya, kalian klik Ya, di klik stopnya nih Kalian klik stopnya Klik delete Klik stopnya lagi Terus delete Sehingga sisa 2 saja Di stopnya Protek Nah, setelah itu Sisa 2 saja Sisa 2 saja Sisa 2 saja Kita cari dulu Kita cari dulu Kita cari dulu Kita ketahunya dulu Nih, serang gak denger nih Suara-suara betina nih Kita ketahui Apa yang kamu ditetahui, nak? Nazwa, Nazwa Nazwa udah belum, Nazwa? Oke, ready Bagus Halo, Nazwa Udah belum, Nazwa? Pokoknya nanti ya Habis ini ada tugas ya Kayak buat tugasnya nih Sama kayak gini bikin Oke, lanjut ya Di sini Kita pilih nih Ya, setelah udah menjadi 2 stopnya Di sini Direksionnya kita perhatikan Dirubah direksionnya Ya Direksionnya dirubah Pilih yang apa? Linear right Ya Pilih direksionnya yang Linear right Diklik Linear right Sehingga apa linear right? Arah gradasinya itu ke kanan Ya, arah gradasinya ke kanan Bisa kalian bandingkan nih ya Warnanya Ya Coba lihat Di sini di gradas stopnya nih Ini warna putih Yang ini warna Apa? Warna apa yang ini? Kedua nih Ya, warna biru Sama kan di sini ya Di sini putih nih sebenernya nih Di balik bawah ini putih Sini warna biru Nah, ya Sama dia modelannya Nah, sekarang lanjut Ya Yang perlu diperhatikan apa sekarang? Ya Yang di sebelah kanan nih Kalian klik nih Stop kanan nih Ya Di stop yang kanan kalian klik Yang warna biru di klik Sudah Nah, setelah sudah Sini perhatikan Transparensinya Wajib kalian 100% ya Jadi di stop yang dua Yang warna biru Transparensinya Harus 100% Yang ini nih Kalian klik dulu ya Kalian klik dulu ya Baru transparensinya Kalian 100% kan Sehingga dia menjadi Samar-samar Ya Nah, kayak gini Tuh ya Samar-samar Mister Saya kok ada garis pinggirnya Ya Berarti apa? Kalian belum di no outline Di format nih Nih Shape outline-nya belum di no outline Ya nih No outline nih Ya Hilangin outline-nya Kalau masih ada outline-nya Nih Kayak gini contohnya nih Tuh Ya Ada garis hijau gak? Lihat gak? Ada garis hijau gak? Ya ada garisnya? Ya Nah Kalau misalnya ada garisnya Ya Kalau ada garis hijau-nya Berarti tanda-nya Kalian belum di no outline Yang ini nih No outline Tuh Perlu kalian ingat tuh Pentingnya no outline ya Biar apa? Balik lagi Biar estetik Ya Biar bagus covernya Nah Seperti ini nih Sentuhan terakhir Ya Sentuhan terakhirnya Sentuhan terakhirnya Kita insert Shape lagi Pilih yang lingkaran Nah Ini sentuhan terakhir nih Kita pilih yang lingkaran Insert Shape Shape itu Mau kalian di word Mau kalian di powerpoint Mau kalian di excel itu Selalu ada di insert Insert shape Itu gak bakal berubah ya Setelah udah Perlu kalian perhatikan lagi nih Sudah belum Buletannya dimasukin Setelah udah lingkaran Yang kalian input ke dalam Kalian apa? Kalian masukkan ke picture or texture Picture or texture Nah Disini kalian masukkan Foto kalian ya Masukin foto kalian Ya 5 berbanding 12 Masukin 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 foto Kita lihat Ini Tengok banget Eh tapi semua kan nih Kira-kira Yang di bagian mana Cantik Oke mister ulang Ya Bagus Kalau kalian bingung Ya Karena mau terkasih tugas Sama mister ya Nanti yang buka yang buat hari ini Bisa langsung kalian kirim Ya Kalau kalian gak ngikutin dari awal Berarti kalian buat Nah Tapi nanti mister masukkan ke youtube Nanti Nanti masukin youtube Seraplot ya Kalian nonton lagi Kalau bingung Pokoknya deadline hari ini Tugas tuh sore ya Oke Insert ya Insert ya Kita pilih Insert Beruntung lah ya Mengikuti dari awal ya Nih ya Insert Sama Shape Ya Diklik Insert Shape Sudah Nah Pilih yang lingkaran Ya Bahasa Inggrisnya adalah Oval Kalau dalam British tuh You fool You fool Sudah Ya Siapa yang mau tinggal di Inggris Ya Oval Oval British beda ya British Bo Woto Woto Oke lanjut Lanjut ke oval Nah Di oval Ya Kita Pilih nih Kita buat lingkaran Biar bagus itu Kalian tekan Shiftnya Ya Ditekan shiftnya Nah Jadi Gini nih Mungkin yang baru tau nih Baru ngerti ya Ngerti komputer ya Shiftnya kalian tekan nih Kayak gini Ditekan Jangan dilepas Jangan dilepas ya Kita ditekan Kemudian ditarik nih Ya Iya ditulis Kan dita Dita Ini Mr. masih tekan loh Shiftnya nih Mr. belum lepas nih Ini di pinggir ini nih Ini perhatikan nih Apa yang putus-putus Suara Mr. putus-putus Ya Mr. ulang lagi Ya Mr. tekan nih Shiftnya Nggak Mr. lepas ya Ditekan Mr. tekan Kemudian yang ini Mr. tarik Ya Tuh Dia akan rapih ya Lingkarannya akan rapih Terbuatnya Tuh ya Nah Udah belum sampai sini Kalau sudah ya Lingkarannya Kalian klik kanan Pilih format shape Pilih format shape Ya Ya Lingkarannya Kalian klik kanan Kemudian format shape Lingkarannya Apa Format shape Format shape Format shape Di lingkarannya Gambar Gambar mister Hilang nggak sih Kalau dia lihat nomor ini Tanggal hal ini Ini satiq Taman micnya dia Sama nomor ini Katik kanan Karena disini dia Tambahannya 20 Januari Tapi disininya Nomor micnya dia 16 Januari Bapak-apaknya mau... Terus, Heng? Terus, Heng? Bisa Terus, udah bisa, Heng? Tidak, Tidak Terus, Heng? Aduh, apa ada jaringan gue? Terus, Heng? 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 Oke, selanjut aja lagi di sini, ya. Nah, di lingkaran ini, kalian klik kanan, ya. Format shape, ya. Lingkarannya diklik dulu, Baru diklik kanan. Nanti akan muncul sebelah di kanan ini. Kalian pilih picture, ya. Masukin gambar kalian. Di-insert atau di... Klik file, ya. Baru pilih gambarnya, ya. Nah, setelah sudah, ya. Nah, kalian rapihin, nih, ya, gambarnya. Oke, nah. Ya. Sampai situ dulu, ya. Kemudian jangan lupa, ya. Di-insert, ya. Masukin apa? Masukin text box, ya. Masukin text box, ya. Text box-nya itu, apa? Kalian tulis, ya. Kalian tulis. Diklik aja text box-nya, di-klik. Tulis. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya. Kemudian kalian gedein, ya. Gedein sampai 44, dah, ya. 44. Ya. Ya, font. Beda, ya. Beda-beda, deh, ya. Mas, Mister bebasin, deh. Warnanya mau apa, ya. Warnanya mau apa, Mister bedain. Mister bebaskan, Mister bedain. Mister bebaskan. Yang penting jelas, ya. Kemudian, jangan lupa, ya. Bikin lagi, nih. Insert lagi. Ini text box lagi, nih, ya. Ya, ada di-insert, terus text box, ya. Text box lagi, ya. Text box lagi, ya. Masukin nama kalian di situ, ya. Namanya siapa? Namanya. Ya. Tulis nama kalian. Ya. Pasti kelas berapa, ya. Nah. Seolah 8C, ya. Nah, ya. Kayak gedein, nih. Kayak gedein, biar jelas. Ya. Ya. Kayak gedein. Ya. Buat bukti, Bapak Miss melakukan meeting bersama kalian. Ya, nggak? Oke. Nanti, di foto. Nah, ya. Oke. oke ya jadi gitu ya nanti ya hasilnya boleh kalian screenshot ya boleh kalian save ya di save terus kirim ke ke classroom oke sekian dari mister kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh